disini kalau penjepit istilahnya itu cida cida cipik dawai cipik dawai ada disini logam disini pasang setelah itu terpasang terpasang disini otomatis ini sudah tidak terpakai jadi dia akan berkurang papannya 1,2,3,4,5 berarti dia kembali ke pentatonis benar jadi ketika pacipinya tidak ada dia jadi bisa diatonis lagi buku ini tentang alat musik saya katakan ini sudah punah punah ini alat musik ini berasal dari mana sebenarnya mamasa yang saya temui ada di mamasa terakhir di sulawesi barat desember 2019 masih sempat ditemu saya masih bisa bertemu dengan inilah pemain yang terakhir karena sampai hari ini berusaha dicari ditemukan masih adakah yang memiliki alatnya masih adakah yang memainkan sudah tidak ada informasi lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nasabah itulah tadi penampilan ibu andi nikmah fada dia adalah guru seni budaya di SMP negeri 4 kota makasar dan di pengujung 2021 kemarin ibu andi nikmah ini keluar sebagai juara 3 guru inspiratif kota makasar kategori ASN selamat ibu andi atas prestasinya kedepan kita akan berbincang dengan ibu andi nikmah seperti apa yang dilakukannya selama ini dalam proses pembelajaran di kelas dan apa-apa saja aktivitas lainnya selama ini kita langsung saja ingin mendengarkan apa yang mendorong andi nikmah untuk ikut ajang pemilihan guru inspiratif kota makasar ya motivasi saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang berkesempatan bisa hadir disini untuk berbagi pengalaman sama-sama ibu terima kasih banyak baik motivasi yang pertama ya itu tentu saja untuk menunjukkan kepada teman-teman teman-teman guru baik di SMP Negeri Empat Makasar dan juga teman-teman guru terutama guru mata pelajaran seni budaya ya ya jadi selalu ada keraguan untuk bisa mengikuti berkompetisi dalam kompetisi seperti ini kompetisi seperti ini jadi kalau teman-teman guru terutama guru seni budaya itu mereka banyak yang sangat berbakat dan berprestasi pula bahkan ke internasional tetapi dalam bentuk pertunjukan langsung pertunjukan tari umpamanya musik apa namanya seni rupa juga banyak yang hebat hebat mereka tetapi untuk akademik ya ini yang mereka agak enggan jadi saya menunjukkan kita juga bisa ya jadi ayo semangat ayo coba saja ya 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 jadi teman-teman kemudian juga mendorong ayolah karena selain di apa namanya mengajar saya tergabung di organisasi kami MGMP musyawara guru mata pelajaran seni budaya kebetulan sebagai wakil ketua MGMP ya dan untuk musik sebagai ketua divisi musiknya ya ya jadi kita berkreasi berkolaborasi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan kegiatan belajar di sekolah ayolah kita butuh seperti ini misalnya kebutuhan untuk referensi buku saya berusaha untuk mendulis mendulis buku dan inilah yang semua menjadi portfolio kemarin sebelum masuk ke sana ibu Andi saya penasaran juga dengan keahliannya ibu Andi Nima ini memetik kecapi seperti ini apakah memang punya latar belakang pendidikan untuk ini atau seperti apa iya jadi saya memang alumni dari jurusan seni musik waktu itu tahun 88 baru ada diploma 3 jadi diploma 3 seni musik lalu lanjut S1 sudah senratasik jadi drama tari dan musik S2 nya kemarin antropologi saya mengkaji juga kembali ke musik tradisional nah dari pengalaman itulah kemudian saya lalu tuangkan dalam tulisan-tulisan ini daripada tinggal dalam bentuk sekripsi atau dalam bentuk tesis saja jadi saya sebagian saya tulis jadikan buku berarti selain mempraktikkan dengan cara bermain musik Ibu Andi Nima menuangkannya juga dalam bentuk buku mungkin bisa dijelaskan buku-bukunya seperti apa Ibu Andi Nima jadi yang pertama saya tulis yaitu ini tahun 2018 simfoni kecapi dan saya merasa bahwa pengalaman menulis itu luar biasa jadi setelah saya menulis ini saya mengikuti apa namanya inovasi pembelajaran tingkat nasional dan saya masuk jadi finalis jadi sempat ikut di Jogja pertama workshopnya kemudian lanjut ke Bali dan masuk sebagai finalis Alhamdulillah dari menulis dan saya mengangkat yang ini juga musik tradisional digambarkan sedikit tentang isi buku ini apa-apa saja di dalamnya iya jadi di dalam buku simfoni kecapi ini sifatnya tutorial jadi betul-betul bagaimana kita bisa mengajarkan kepada peserta didik ada tiga instrumen utama dalam sini yaitu kecapi yang ini kecapi kitoka kemudian suling suling bambu kemudian teknik dasar bermain gendang jadi untuk kebutuhan di sekolah ini bisa diajarkan ini bersifatnya tutorial bisa diajarkan di sekolah jadi itu sudah satu paket ada anaknya yang bermain gendang ada yang bermain suling ada yang bermain kecapi kitoka ini menarik ada nama kitoka kalau saya melihatnya ini bukan kecapi-kecapi seperti tempoh dulu bisa dijelaskan bisa sekali jadi ini kecapi yang menggagas yang menciptakan ini namanya Bapak Karsin Kati Karsin Kati kitoka ini apa? ini jadi akronim ceritanya kecapi diatonis karsin disingkat menjadi kitoka kecapi diatonis karsin dengan mengambil nama yang membuatnya kalau melihatnya kan ini saya lihat sudah modern sepertinya agak berbeda dengan kecapi-kecapi yang sebelumnya bisa dijelaskan seperti apa jadi ini kan ini lebih stabil untuk bunyi nadanya ini lebih stabil sehingga untuk diajarkan di sekolah akan memudahkan guru kalau yang kecapi kampung itu memang lebih banyak perasaan feeling yang secara umum untuk kecapi tradisional itu kelebihannya ini bisa dalam bentuk perbainan modern diatonis tujuh nada do do re mi fa sol la si do sudah bisa seperti itu sementara yang tradisional itu terbatas lima nada ada nada yang hilang disitu jadi hanya lima nada yang cakupannya untuk yang tradisional kelebihannya yang satu lagi kecapi diatonis karsin ini kitoka ini bisa dimainkan dalam bentuk tradisional dengan itu memasang bisa dijelaskan seperti apa yang membedakannya yang fundamental kayaknya membedakan jadi ini bisa dalam bentuk permainan musik tradisional atau lima nada lima nada dapat juga dibainkan dalam seperti tadi diatonis karena yang tadi itu lagu sudah diatonis oh sudah diatonis tadi tapi setelah saya itu lagu-lagu tinggal dulu sekali benar tetapi ada lagu-lagu yang masih dulu-dulu sekali memang jangkau dadanya sudah terbahas yang dulu-dulu yang orang-orang yang di permainan musik tradisional kampung yang itu memang nadanya sangat terbatas disitu-situ saja bermainnya jadi bagaimana ini ada alatnya ada disini kalau penjepit istilahnya itu cida 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 eh bahasa bugis gitu pak cipit dawai cipit dawai oh iya pak cipit pak cipit dawai iya pak cipit ada disini logam disini pasang nah setelah itu terpasang terpasang disini otomatis ini sudah tidak terpakai jadi dia akan berkurang papannya 1,2,3,4,5 papan tekannya berarti dia kembali ke pentatonis benar jadi ketika pak cipit nya tidak ada dilepas dia jadi bisa diatonis lagi doremi jadi ini dia stabil doremi pasi lasidonya ini kan sudah penelitian jadi nadanya itu memang sudah standar doremi pasi lasidu diajarkan di sekolah ini sudah mudah ada di dalam buku ini jadi kan aplikasi sekarang sudah banyak untuk menyetem jadi kita install saja dari google play itu dari hp lalu dibunyikan disamakan di indikator yang ada di hp itu misalnya tuner 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 ukulele tuner gitar kita bisa memonceng disitu nada-nadanya mirip-mirip disana iya bukan mirip sama memang jadi kalau misalnya ini nada do nada c misalnya dilihat di apa namanya di hp itu kalau hijau warnanya di situ dia sudah konek pasti nadanya itu jadi untuk belajar sendiri bisa begitu nah ini kalau yang kampung itu ya saya kurang tahu juga karena belum berdiliti jauh bagaimana kalau kecapian jadi kalau misalnya ada teman-teman guru khususnya seni budaya dan bergelut untuk musik kira-kira mereka bisa tidak mendapatkan buku ini atau seperti bagaimana dan ini ini sudah dari 2018 ini jadi ini dicetak 200 eksemplar dan ini digunakan teman-teman di MGMP dan itu sudah habis terdistribusi tinggal untuk koleksi pribadi sekitar 10 berarti model pembelajaran seperti ini sudah banyak berlaku karena kita memantau di MGMP jadi ini tidak digunakan di MGMP di Makassar saja tapi teman-teman dari kabupaten-kabupaten juga berarti sudah menyebar iya sudah menyebar ini buku yang ini bahkan keluar kalau ada teman baik itu buku tentang simponi kecapi simponi kecapi kita lihat lagi buku ada banyak ada 6 buku di bawah bisa dijelaskan ini buku apa kalau ini buku saya yang kedua ini rangkuman apa namanya bentuk pertunjukan musik tradisional Sulawesi Selatan apa-apa disini disitu jadi disini ada di dalam ada ragamnya jadi misalnya yang Mak Biola Ugi dari Tanawajo ada disini basing-basing yang ada di apa itu namanya Kajang ada disini banyak ada di Jenek Ponto dan lain-lain oke itu tentang festival ragam pertunjukan musik tradisional Sulawesi Selatan dan Barat kita lihat lagi buku yang ini modul ini ada 3 sebenarnya modul seni budaya yang kemarin PJJ pembelajaran jarak jauh jadi saya menulis dan juga sebagai editor untuk tingkatan kelas 7, 8, 9 nah ada yang paling tebal ini dan mungkin saya yakin ini paling berkesan bagi Ibu Andi Ima bisa dijelaskan buku ini apa buku ini ini apa namanya saya kolaborasi kolaborasi dan membantu penelitian seorang teman dari Jerman jadi luar negeri jadi luar negeri berdomisili di Jerman jadi memang dia peneliti musik tradisional Asia Tenggara jadi menghusus ke sana nah untuk buku ini lalu memilih Sulawesi mengapa Sulawesi karena ada satu rujukannya Walter Cauden orang berkebangsaan Jerman juga yang melakukan penelitian di tahun 1917 sampai 1120 nah itulah menjadi rujukan meneliti ulang apa yang masih ada di Sulawesi bagaimana bertemunya nah ini dia bagaimana bertemunya dengan ini nih orangnya ada disini ini dia jadi ini ada blognya ada youtube-nya juga nah itulah sekarang luar biasanya media sosial menghubungkan satu dengan yang lain jadi waktu mau ke Indonesia melakukan penelitian jadi dia searching mencari data di internet kebetulan saya punya blog oldis bugis makasar oldis bugis makasar blognya ibu itu saya punya blog sebenarnya tulisan-tulisan sederhana yang saya tulis di situ ternyata dia tertarik dan kemudian menghubungi di facebook facebooknya ibu Andi Dima Andi Dima Fada juga iya youtube-nya juga Andi Dima Fada kemudian mengirim pesan di inbox di situ saya mau berkunjung ke Sulawesi melakukan penelitian ini bisa membantu bisa silahkan welcome sekali karena ini menyangkut pelestarian dan juga publikasi karena ini publikasi jadi buku ini terpublikasi diterbitkan di Jerman dan terpublikasi global ke seluruh dunia seperti apa keterlibatan ini disitu jadi termasuk apa namanya menghubungi pemusik-pemusik tradisional yang ada di daerah karena namanya Ingo Stavasan jadi Ingo ini keterbatasan bahasa hanya bisa bahasa Inggris hanya bisa bahasa Inggris kalau saya ada sedikit bahasa Inggrisnya dan pakai google translate jadi sekarang tidak ada masalah sebenarnya yang penting kita mau ini saya berusaha lalu berbincang di apa namanya di Facebook itu silahkan datang saya siap membantu menghubungi pemusik-pemusik yang ada di daerah yang rata-rata misalnya kan cuman bahasa daerah malah yang di Kajang yang bahasa daerah setempat yang di ini cuma bisa bahasa Bugis tapi selama ini Bu Andi Menikmas sudah kenal dengan Merdeka Pemusik-Pemusik sudah kenal juga karena kebetulannya memang kita basicnya dari musik jadi sebelum-sebelumnya sudah ada hubungan-hubungan sebelumnya jadi tinggal jadi ya ada yang lucu karena yang dihubungi pertama yang Pak Biola Ugi itu dia pakai bahasa Inggris tidak ditanggapi karena dibilang ini penipu sempat ditanggapi begitu nanti dia sampaikan saya menghubungi tapi katanya berapa bulan tidak ditanggapi siapa yang sudah dihubungi ini saya hubungi langsung telepon saja ada yang seperti ini nah barulah dia bilang saya sudah dihubungi saya kira penipu saya tidak tahu bahasa Inggris seperti itu jadi lagu-lagu jadi di dalam sini ada beberapa lagu yang berbahasa Bugis lagu bahasa Makassar saya bantu tulis sairnya kata-katanya dan juga notasinya karena di transit masuk ada notasi baloknya di dalam jadi misalnya ada yang tertarik ingin memiliki silahkan di Google saja masuk di Google searching tulis saja ini kerasukan ingos tevesan itu langsung muncul ada bukunya silahkan berhubungan kalau ingin memiliki buku seperti ini ini luar biasa dari Sulawesi ini pelestarian dan publikasi ibu undenima masih ada satu yang tersisa dan saya yakin ini sesuatu yang paling unik kalau menurut saya bisa dijelaskan ibu karena ini berjudul Tandilo Tandilo ini apa sih sebenarnya ibu buku yang terakhir ini buku yang terakhir ini terbit 2020 ini terbitnya buku ini tentang alat musik saya katakan ini sudah punah punah Tandilo ini alat musik Tandilo sudah punah ini berasal dari mana sebenarnya Mbak Masa yang saya temui yang masih bisa saya temui ada di Mbak Masa terakhir di Sulawesi Barat Desember 2019 masih sempat ditemu saya masih bisa bertemu dengan inilah pemain yang terakhir karena sampai hari ini berusaha dicari ditemukan masih adakah yang memiliki alatnya masih adakah yang memainkan sudah tidak ada informasi lagi saya melihat di Youtube nya ibu Andi ini mas sempat berkunjung ke sana langsung dan ibu nenek ini memainkan alat Tandilo 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 itu dia yang bikin sendiri bukan jadi jadi alat musik Tandilo itu menurut ini nenek lempang barana namanya kita panggil juga nenek Esa nenek lempang barana ini menurutnya itu alat musiknya masih dibuatkan oleh ayahnya peninggalan dari ayahnya sebagai hiburan apa namanya memecah kesujian menghibur hibur dirinya sendiri karena sangat spesifik nah inilah musik tradisional dan ibu Andi ini mas berkesempatan membuat duplikasi Tandilo itu penonton itu berita kota wakasar ini adalah duplikasi Tandilo itu mungkin bisa sudah disebut tadi ibu Andi ini mas bahwa ditampilkan di Youtube nya juga bisa dilihat dan ibu Andi ini mas saya lihat disitu juga sempat memainkan iya saya memainkan berusaha mempelajari karena yang namanya permainan tradisional nah itulah tadi keterbatasan nada tetapi tidak bisa kita nafikan bahwa itu ada dan dulu memang menghibur sekarang berangkali kita juga bisa gunakan untuk menghibur kalau begitu saya penasaran juga mari kita main sama-sama saya sengaja bawa dua supaya kita main sama-sama silahkan saya bisa belajar dari ibu Andi kira-kira bagaimana saya mempelajar bagaimana cara pegangnya jadi kalau kecapi seperti ini posisinya ini yang khasnya bedanya karena terbalik mainnya kalau kecapi tadi kepalanya sini sekarang kita seperti ini oh terbalik begini begini mainnya terus ini di atas disini kepalanya dimana disini dijepit ini yang memetik nanti dulu seperti ini jadi menurutnya si apa namanya nenek Esa nenek lempang barana ini kan musik pelipur lara apa namanya hiburan jadi sambil dia nyandar-nyandar baring-baring makanya begini positifnya ada petik-petik saja sesuai dengan suasana hatinya ini kan terbatas ada nada tapi ini terbatas kalau begitu saya lihat di youtube juga ibu Andi Nima sempat menyanyikan sebaik share-nya disitu ya bisa kita dengarkan ya jadi kurang lebih seperti ini jadi apa namanya produksi suaranya itu tidak besar-besar sekali seperti itu seperti itu dan dilakukan secara terus berpelakulang seperti itu mungkin dulu ada beberapa lagu-lagu atau kasair akan tetap waktu saya kesana nenek Esa ini sudah sangat tua sudah uzur 85 tahun inilah yang mungkin masih tersisa di benaknya jadi inilah yang sempat direkam ketika itu ini sebuah alat alat musik tradisional yang menurut ibu Andi Nima sudah hilang tapi ibu Andi Nima mampu membuat duplikasinya harapan ke depannya apa sebenarnya jangan sampai hilang jangan sampai punah dan kalau bisa anak-anak di sekolah tahu mengenal dan bisa memainkan ini juga karena ini sangat sederhana dimainkan bisa dimainkan ke depannya sebenarnya saya berharap ada teknik yang bisa digunakan sehingga bisa menjadi diatonis permainannya apakah nanti misalnya kalau sendiri pasti tidak bisa jadi yang saya pikirkan mungkin bisa bertiga berempat berlima dia grup jadi ini ada beberapa nada sampai hari ini ya empat nada sudah bisa masuk satu alat ini empat nada jadi misalnya dengan penyeteman yang berbeda untuk menghasilkan ada yang lainnya lagi dan nanti bergabung jadi cara menyetemnya jadi itu ada di dalam buku ini yang menurut saya mungkin seperti itu jadi di dalam buku ini ada sampai dengan cara membuatnya detail ukurannya karena saya ambil ukuran-ukurannya dari sana dari sana waktu melakukan penelitian saya ambil sampai senti-sentinya dan saya bawa ke pembuat kecapi yang ada di Maros tolong saya dibuatkan ini ukurannya ini gambarnya seperti itu hasilnya seperti ini dan ini menurut saya masih rasanya ada yang masih perlu dibedahi dari ini tapi ini Alhamdulillah bisa terwujud seperti ini rasanya tidak sudah bisa dengan langsung saya minta seperti itu jadi saya bilang karena ini suaranya apa namanya terbatas jangkauannya kalau misalnya bisa dicolok untuk pelantang suaranya ke speaker pengeras suara jadi dibuatkan seperti itu itu bisa ini ya langsung dicolok saya disini ya langsung dicolok dan bisa jadi karena kalau misalnya di sekolah diajarkan di sekolah atau pertunjukan tidak akan mungkin terdengar seperti ini jadi dibuatkan seperti itu itu bisa berarti Bu Andi ini sudah pernah melakukan itu saya melakukan sudah bisa Alhamdulillah hanya terbatas kemarin ini Corona jadi mau eksperimen di sekolah ini tetap buka masih terbatas jadi mungkin kedepannya bisa dilakukan di sekolah saya terima kasih sekali terima kasih banyak kepala sekolah saya saya terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Randes Hussain Pata MM memfasilitasi jadi saya melapor Pak saya butuh ini begini-begini oh ya silahkan jadi difasilitasi dibuatkan alat ini oleh sekolah ibu Andi ini terakhir ini sebagai seorang guru seni budaya dengan kondisi yang ada seperti sekarang modern seperti sekarang sementara ibu memiliki kalau saya bisa menyebutnya tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan alat musik tradisional ini apa harapan ibu ke depan sebenarnya harapan saya generasi kita ini jangan hilang dengan budaya lokalnya jangan asing dengan budaya lokalnya karena ini menjadi identitas kita kita punya karya yang bisa menjadi identitas kita dan menjadi kebanggaan kita di mata dunia jadi saya berharap sekali anak-anak kita generasi kita ke depan mengenali kembali memainkan kembali dan bangga dengan produksi atau alat musik atau lagu-lagu yang ada dimiliki di daerahnya sendiri baik ibu semoga saja harapannya bisa terwujud khususnya yang terkait dengan tandilo ini tadi semoga saja pemerintah peduli dengan keberadaan alat musik yang satu ini karena saya yakin potensial untuk dikembangkan terima kasih juga sudah diajak bernyanyi tadi dengan alat musik kecapi ini dan diajari bermain tandilo semoga saja ke depan semakin sukses ibu Andi Nikma Pada terima kasih sama-sama demikianlah bincang-bincang saya dengan ibu Andi Nikma Pada guru seni budaya di SMP negeri 4 kota Makassar sekaligus sebagai guru inspiratif juara 3 pada pemilihan di penghujung 2021 kemarin jangan lupa like dan subscribe youtube berita kota Makassar satu informasi empat media bisa dibaca bisa didengar dan bisa ditonton sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.